Halo guys, kembali lagi bersama gue Eric Darmansyah di hashtag Gawaypedia Nah kembali lagi gue Eric Darmansyah bakalan temen kalian di hashtag Gawaypedia Yang mana gue bakalan review sesuai judul di bawah Kalau gue bakalan review tablet jadul dengan harga 140 ribu rupiah Yang mana tablet jadul ini gue beli di marketplace Facebook di Yogyakarta ya Tepatnya ya, gue lagi di Jogja juga Yang mana tablet yang gue beli ini tablet jadul Nah, tablet jadul ya Apakah tablet jadul ini masih bisa digunakan di tahun 2021 ini? Kita coba bareng-bareng untuk melihat tabletnya Ini tablet yang gue beli di marketplace Facebook Ini dia, gue chatting sama orangnya di Facebook Sama di WhatsApp juga Dia bilang nego harganya 140 ribu rupiah Yang langsung gue kasihin aja buat beli tablet yang satu ini Kenapa gue beli tablet jadul ini? Nah karena, satu, gue mau nostalgia menggunakan tablet lama nih Nah biasanya tablet lama menggunakan Android yang sekiranya jadul ya Yang mana sekarang udah sampai Android 11 Apakah di tahun 2021 Android jadul ini masih bisa digunakan? Nanti kita coba lihat Ini dia untuk review gue tablet 140 ribu yang gue dapetin di Facebook Nah ini dia guys, tablet yang gue beli di marketplace Facebook Dengan harga 140 ribu rupiah Wah, apakah tablet ini masih worth it digunakan? Karena ini yang gue beli adalah tablet jadul Wah, untuk sisiknya sendiri Kalian bisa lihat masih terlihat mulus-mulus aja ya Untuk tablet ini Nah, tapi cuma minusnya aja Di sini agak sedikit baret-baret Kalau kalian lihat di sini Nah, tapi kalau di sini enggak kelihatan ya Masih mulus-mulus aja Layarnya juga mulus Dan kalau kalian lihat Tiga, dua, satu Tadaaa Ini bentukannya masih Android jadul banget Yaitu Android Gingerbread ya Dan minusnya lagi di sini Ada sedikit putih-putih di sini Ada white spotnya Tapi enggak terlalu mengganggu lah ya Enggak gede Biasalah ya untuk tablet gede Memang tablet jadul Biasanya memang minusnya berada di layar Layar white spot seperti ini Sudah seperti ini biasa Nah, apakah tablet ini masih bisa digunakan di tahun 2021? Kita coba bareng-bareng ya Review tablet ini Nah, untuk tablet ini Kalau kalian lihat Ini adalah tablet ZTE Wah, ZTE itu merek apa? Nah, kalau kalian pecinta gadget jadul Pasti tahu untuk merek ZTE ZTE selain bikin router Dulu juga bikin handphone sama tablet juga Salah satunya tablet ini Yaitu tablet ZTE Lightpep 2 V9A Nah, sebelum gue lanjut Gue mau jelasin spesifikasi Tablet ini dulu ya Untuk tablet ini Dirilis pada tahun 2011 Yang mana untuk ukuran layarnya Seperti tablet kebanyakan Yaitu 7 inci Dengan resolusi 600x1024 pixel Wah, gede juga ya Dan mengusung Android 2.3 Atau Android Gingerbread Yang mana bisa kalian cek di setelannya Disini ada tentang ponsel Nah, disini versi Androidnya Wah, bisa ya Ada Zombie Art by Zach Larson ya Wah, untuk versi Androidnya Yaitu di Android 2.3.5 Nah, dan yang paling gue Selalu dengan tablet ini Di tahun 2011 Ada tablet yang menggunakan RAM-nya 512 MB Wah, 512 itu kategorinya gede banget ya Untuk tablet di tahun 2010-2011 Kenapa? Biasanya kalau Android Gingerbread itu Dijalankan di RAM 128 atau 256 Tapi yang ini Selain RAM-nya menggunakan 512 MB Prosesornya sudah bagus banget Yaitu menggunakan Snapdragon S2 Di jaman 2011 ya Jadi, apa namanya Tablet ini sudah Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 Biasanya untuk tablet Android Gingerbread jadul Seperti Advan Seperti Imo yang aku tahu Itu masih menggunakan Mediatek Tapi yang ini sudah menggunakan Snapdragon Dan juga untuk internalnya juga gede Ini 4 GB Jadi, kalau nginstall aplikasi-aplikasi Gingerbread Pasti bisa Nisi banyak banget Beda kalau Gingerbread kayak dulu Kayak Samsung Galaxy Young ya Samsung Galaxy Young itu Internalnya paling gak sampai 1 GB Kalau gak salahku Itu pun install aplikasi langsung Abis langsung Untuk internalnya Jadi, ini juga Lumayan gede Untuk 4 GB Dan juga untuk baterainya itu 3400 mAh Li-ion removable Jadi, kalian bisa buka nih Belakangnya Dan kalian lihat Uh, masih mulus banget ya Masih mulus banget Dan baterainya gak kembung Padahal ini udah tahun 2010-2011 Udah lama banget Jadi, baterainya masih aman Yaitu di 3400 mAh ya Di sini ada slot SIM card Masih 3G ya Masih 3G Dan di sini ada slot memory card Di sini gue cuma taruh slot microSD-nya saja Dan ada kamera depan sama belakang Kamera depan pastinya VGA ya Tapi kalau kamera belakang Kamera belakang sudah 3,2 MP Wadah gede juga sih 3,2 MP Nah, sekarang gue mau coba nih Tablet ini apakah masih bisa digunakan di tahun 2021 atau enggak Jawabannya Masih bisa Kalau buat penggunaan biasa Penggunaan biasa itu seperti main game Seperti browsing-browsing biasa Membaca berita dan lain-lain juga masih bisa Kalian masih bisa mendengarkan lagu Denganin musik dan lain-lain Masih aman Di sini Masih aman-aman Ya, buat telepon sama SMS-an juga bisa Tapi Untuk aplikasinya Sudah kalian tahu ya Kalau di sini Android-nya Ginger Bread Jadi, banyak banget aplikasi yang sudah tidak support di Android Ginger Bread Google sendiri Nah, Play Store sendirinya saja Tidak bisa digunakan lagi Karena memang dari pihak Google-nya sudah tidak men-support aplikasi Google Seperti Play Store Di Android Ginger Bread Kalau kalian buka selalu Play Store-nya gagal Ini bukan Play Store ya Masih market Play Store itu baru ada di Android Honeycomb atau Android 4.0 Kalau enggak salahku Di CS sudah mengganti naman jadi Play Store Di sini masih market namanya Tapi untuk aplikasi lain untuk Facebook masih bisa Google Search juga masih bisa Tapi Yang paling sering kalian buka YouTube Nah, YouTube sendiri pun Di sini gue Sesalin YouTube sudah tidak support lagi Padahal gue juga bukanya pakai browser biasa Kalau kita buka seperti ini Nah, selalu langsung tulisannya Perangkat Anda tidak didukung lagi Harap update ke Android 4.0 Atau yang lebih baru untuk menggunakan YouTube Jadi Android-nya sudah tidak support lagi ya Paling rendah itu Android 4.0 saja ya Teman-teman ya Jadi Kalian enggak bisa lagi nonton YouTube di sini Tapi kalau kalian copy video dan lain-lain Masih bisa lah ya Buat di Play di sini Musik aja Gue masukin musik juga Jadi beberapa Di sini Kita buka musik Nah, di sini musik Nah, untuk musiknya masih aman Iya ya Speakernya juga masih bagus Karena di sini juga ada Dolby-nya Wah, tablet di tahun 2011 sudah ada Dolby-nya ya Oke, masih bagus banget ya Tapi Ya, minusnya itu tadi Ini di sini Tidak bisa nginstall aplikasi-aplikasi terbaru Seperti WhatsApp Lain dan lainnya Memang enggak bisa Apalagi kalau kalian mau install Mobile Legends atau apa Ya enggak bisa lah Tapi kalau main game-game jadul Masih bisa Gue beli ini Fungsinya juga buat Gue mainin game-game jadul Yang mana tidak bisa dimainkan di handphone-handphone baru Seperti ini Aplikasi Zenonia 3 Zenonia 3 ini enggak bisa dibuka di Android terbaru Di sini masih bisa jalan Nah, untuk tadi beberapa aplikasi udah gue coba Buka musik juga aman Sekarang kita coba kamera nih Kita coba kamera Untuk kameranya masih berfungsi sih Coba kamera depannya Oke, kamera depannya juga masih berfungsi dengan baik Ini Itu kamera depannya Tapi ya Hasilnya ya standar-standar aja Masih bisa lah ya Untuk depan sama belakang masih normal-normal saja Nah, bagaimana kalau kita nge-game di tablet ini? Apakah masih aman? Kita coba ya Di sini gue udah nginstall beberapa aplikasi atau game Tapi gamenya enggak bisa downloadnya dari Google Play Store Kita download manual di Google Di sini gue biasanya pake aplika Pure ya Tapi tetep aja kalian harus cari juga Aplikasi yang sudah support Android Gingerbread Yang sudah support Android Gingerbread Karena pastinya Seperti Angry Bird Angry Bird tuh kan udah ada update-an di Untuk Android selanjutnya Tapi Kalian harus download aplikasi yang versi Lama banget Jadi Sedikit ribet juga buat downloadin aplikasi untuk tablet jadul yang satu ini Tapi untuk buka aplikasi ya tentu masih aman Tadi gue bilang untuk RAM 512MB tuh kategorinya cepet banget Jadi menjalankan aplikasi-aplikasi masih aman-aman aja Di sini gue coba Angry Bird dulu Nah Wah, Angry Bird pun masih berjalan dengan lap lancar ya Oke Nah, di sini gue coba Wah, nostalgia lagi ya main Angry Bird ya Dulu gue pegang Android pertama pun mainnya apa Angry Bird ya Oke Kita coba play Oke Nah, ini Androidnya Angry Birdnya klasik banget Berbeda dengan yang sekarang Angry Bird Yang sekarang tuh Seperti Angry Bird Friends dan lain-lain itu udah Banyak banget Game-nya Nah, kita coba Wih Masih aman-aman aja ya guys ya Masih Masih cepet juga Responsif juga Nah Soundnya juga bagus juga Oke Aman-aman aja ya Untuk penggunaan aplikasinya Tapi memang agak sedikit ganggu sih white spotnya Coba kita gunain game yang lain nih Nah, kita coba game yang lain Gue paling suka sih main game Zenonia 3 sih Sebentar Biasanya kalau tablet seperti ini Harus dimatikan aplikasinya Nah, di sini gak ada aplikasi Kita matiin aja Nah, Tax Manager-nya tidak Tidak seperti yang sekarang Tinggal swipe-swipe aja Kalau mau matiin aplikasi Di sini harus buka Tax Manager Seperti Kayaknya PC Nah, kita coba Zenonia 3 Zenonia 3 ini Sejenis game RPG Yang mana gue dulu suka banget Ini punya game feel ya Oke Nah, masih aman-aman aja Kita continue Oke, gue udah main di sini Wah, masih aman-aman aja ya guys ya Nah, masih seru juga dimainkan Nah Tombolnya juga responsif juga Jadi gue Gue udah main game ini juga Udah lama banget Sampai tamat dulunya Dan sekarang nostalgia lagi Main game ini Wah, lancar-lancar aja ya gamenya Dan untuk layarnya itu Juga bagus sih Type-nya di sini memang type LCD Gak seperti yang sekarang-sangat IPS dan lain-lain Ini masih menggunakan layar LCD Tapi cukup cerah menurutku Dan layarnya masih tajam juga Nah Oke Di sini masih aman-aman aja Nge-game pun masih lancar ya Yang penting kalian menjalankan aplikasinya Aplikasi Fingerprint Oke Gimana kalau aplikasi yang lain Kita coba aplikasi yang lain Jangan lupa untuk kita matikan tax manager ya Nah Tax manager-nya kita matikan Seperti biasa Oke Setelah ini kita coba game Talking Tom Di sini Talking Tom Wah, ini gamenya jadul banget ya Talking Tom Kita bicara-bicara sama si dia Oke, kita coba Halo, halo Halo, halo Halo, halo Wah, masih bisa ya Masih bisa ya Ini Talking Tom-nya versi jadul banget Awal-awal keluar Talking Tom Seperti ini tampilannya Ini Talking Tom-nya versi jadul banget Awal-awal keluar Talking Tom Talking Tom seperti ini tampilannya Oke Kita coba Scratch Ini gamenya addiktif banget deh Tes-tes Tes-tes 1, 2, 3 Tes-tes 1, 2, 3 Oke Oke Ini dia Jadi tap ini kalau gue bilang Buat mainin game jadul Masih worth it-worth it aja ya guys ya Nah Jadi gue Rekomendasi tablet ini Cuma buat main game-game jadul Kalau kalian pengen nostalgia banget Atau kalian juga bisa gunain tablet ini Untuk musikan Atau nonton video Juga bisa buat Si buah hati juga boleh juga Buat main game-game yang Sekiranya Masih kategorinya standar Game-game jadul kan Biasanya kan gak sepertian sekarang Seperti PUBG ML Dan lain-lain Yang perlu internet Dan lain-lain Ini gamenya Biasa-biasa aja Game-game jadul lah ya Masih bisa dijalankan dengan baik Di tablet ini Untuk kamera juga masih bisa Dan lain-lain Nah itu dia guys Review dari gue Untuk tablet Yang gue gapetin Di Facebook Seharga 140.000 rupiah Worth it gak buat kalian beli Ya Kalau buat nostalgia Masih bisa ya Gue beli ini memang buat nostalgia Dan Gue pengen main game-game jadul gue nih Salah satunya yang tadi gue play Yaitu di Game Zenonia 3 Yang mana Android sekarang gak ada Kalian cek di Play Store Gak ada Zenonia 3 Dan game-game yang lain Masih bisa dijalankan Di tablet ini Lumayan lah Buat anak kalian Atau adek kalian Biar main gamenya Game-game lama aja Game-game yang sekiranya Masih bagus Dimainkan Gak seperti game-game yang sekarang ya Wadaw Dan Tidak perlu ngabisin kuota juga Kebanyakan game-game jadul Gak pake internet ya Jadi gak perlu Nguras-nguras Kuota lagi Gak perlu main game-game online lagi Dan itu dia review singkat dari gue Dan Kalian kalau mau dapetin tablet ini Kalau gue selalu Kalau Barang yang gue review Selalu Gue jual lagi Kalau Ada yang minat Kalau ada yang minat Silahkan di bawah Ada link Tokopedia Silahkan di klik saja Dan kalian bakal langsung Masuk ke Link penjualannya Oke Gue kasih harganya murah juga Habis review Dijual lagi Gak apa-apa lah Ini gue Udah coba main-mainin juga Dan sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video Gawainpedia Selanjutnya Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Youtube Erik Terwansyah Sampai jumpa Dan salam Gawainpedia ya Sampai jumpa di video selanjutnya